Pada tahun 1962, Brasil mengalami fenomena yang sangat aneh dan menakjubkan, hujan laba-laba. Di daerah selatan, langit seakan-akan ditutupi oleh jaring-jaring laba-laba yang halus. Bayangkan, ribuan laba-laba kecil turun dari langit menciptakan pemandangan yang luar biasa. Para penduduk terkejut, tetapi juga terpesona. Fenomena ini terjadi karena laba-laba menggunakan jaring mereka untuk terbang, dibawa angin ke tempat yang jauh. Meskipun tampak menakutkan, ini adalah bagian dari siklus alam yang unik. Hujan laba-laba ini mengingatkan kita betapa menawannya dan sekaligus misteriusnya alam semesta kita. Kelelawar, satu-satunya mamalia yang bisa terbang, adalah makhluk yang luar biasa. Mereka memiliki sayap yang terbuat dari kulit yang membentang di antara jari-jari mereka, memungkinkan mereka untuk terbang dengan lincah. Selain itu, kelelawar juga memainkan peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu penyerbukan bunga dan menyebarkan biji-bijian yang mendukung pertumbuhan tanaman. Menariknya, kelelawar juga menggunakan ecolocation untuk menafigasi dan berburu di malam hari. Dengan suara ultrasonik, mereka bisa mendeteksi mangsa dan rintangan di sekitarnya. Siapa sangka, makhluk kecil ini memiliki begitu banyak keajaiban? Laut Ros di Antartika adalah salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan di dunia. Dikenal sebagai laut paling murni, keindahannya terjaga karena hampir tidak tersentuh oleh aktivitas manusia. Airnya yang jernih dan es yang megah menciptakan ekosistem yang kaya, menjadi rumah bagi berbagai spesies, termasuk paus dan penguin. Menariknya, Laut Ros juga berfungsi sebagai laboratorium alam, memberikan wawasan tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan keindahan yang menakjubkan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, Laut Ros mengingatkan kita akan pentingnya menjaga planet kita. Tahukah kamu bahwa ada buah yang sering kita sebut beri, tetapi stroberi bukan salah satunya? Ya, stroberi sebenarnya adalah buah palsu. Buah beri sejati, seperti blueberry dan raspberry, memiliki biji di dalam daging buahnya. Sementara itu, stroberi memiliki biji di luar, menjadikannya unik. Selain itu, stroberi kaya akan vitamin C dan antioksidan, yang baik untuk kesehatan kulit dan sistem imun kita. Jadi, meskipun stroberi terlihat manis dan menggoda, secara botani, ia berbeda dari buah beri lainnya. Menarik, bukan? Di Dead Valley, ada fenomena unik yang bikin kita bertanya-tanya. Batu-batu besar yang tampak bergerak sendiri. Ya, kamu tidak salah dengar. Di tanah yang datar, batu-batu ini meninggalkan jejak yang jelas, seolah-olah mereka berjalan tanpa bantuan. Para ilmuwan menjelaskan bahwa ini terjadi karena kombinasi es dan angin. Saat malam, suhu turun dan es terbentuk di sekitar batu. Ketika matahari terbit, es mencair dan angin kencang mendorong batu-batu itu, menciptakan jejak yang misterius. Fenomena ini menunjukkan betapa menawannya alam dan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentangnya. Jembatan laut di Denmark ini benar-benar eksportasi, tetapi juga menjadi ikon arsitektur yang memukau. Setiap perjalanan di jembatan ini adalah petualangan yang tak terlupakan. Pulau Sursi di Islandia adalah contoh menakjubkan dari kekuatan alam. Diciptakan oleh letusan gunung berapi pada tahun 1963, pulau ini muncul tiba-tiba dari laut, menjadikannya salah satu pulau terbaru di dunia. Selama beberapa tahun, Sursi menjadi laboratorium alam bagi para ilmuwan yang mempelajari proses kolonisasi tanaman dan hewan. Menariknya, pulau ini dilindungi ketat, sehingga hanya sedikit orang yang diizinkan mengunjunginya. Keberadaan Sursi menunjukkan betapa dinamisnya planet kita dan bagaimana kehidupan dapat muncul di tempat yang paling tidak terduga. Di Maroko, ada pemandangan unik yang sering kita temui, kambing yang memanjat pohon argan. Kambing-kambing ini sangat terampil, seolah-olah mereka adalah akrobat di dunia hewan. Mereka memanjat pohon setinggi 8 hingga 10 meter hanya untuk mencapai buah argan yang lezat. Buah ini bukan hanya makanan bagi mereka, tetapi juga sangat berharga bagi manusia. Dari biji buah argan, kita bisa mendapatkan minyak argan yang terkenal dengan manfaatnya untuk kecantikan dan kesehatan. Jadi, saat melihat kambing-kambing ini beraksi, kita tidak hanya terhibur, tetapi juga belajar tentang hubungan unik antara alam dan manusia di Maroko. Pohon poliglot di Indonesia adalah keajaiban alam yang menakjubkan. Bayangkan, satu pohon besar bisa menjadi rumah bagi berbagai spesies tanaman. Dari anggrek yang cantik hingga lumut hijau yang lembut, semuanya tumbuh harmonis di atasnya. Ini bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga ekosistem yang kaya. Pohon ini mendukung kehidupan serangga, burung, dan bahkan mamalia kecil. Keberagaman ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lingkungan kita. Setiap pohon poliglot adalah simbol keragaman hayati yang harus kita lestarikan untuk generasi mendatang. Mari kita jaga keajaiban ini. Pernahkah kalian mendengar tentang air terjun terbalik di Derbyshire, Inggris? Saat angin kencang bertiup, air terjun ini tampak mengalir ke atas. Fenomena ini terjadi ketika angin yang kuat mendorong air ke arah yang berlawanan, menciptakan ilusi menakjubkan. Bayangkan, air yang biasanya jatuh dengan bebas, kini seolah melawan gravitasi. Ini bukan hanya pemandangan yang langka, tetapi juga pengingat betapa kuatnya kekuatan alam. Siapa sangka, di tengah hutan Derbyshire, kita bisa menyaksikan keajaiban seperti ini? Rasanya seperti melihat sihir yang nyata. Pada tahun 1908, sebuah ledakan misterius mengguncang wilayah terpencil Siberia. Ledakan ini, yang dikenal sebagai ledakan tunguska, menghancurkan sekitar 2.000 km persegi hutan, namun anehnya, tidak meninggalkan kawah. Banyak teori bermunculan, mulai dari meteor yang meledak di atmosfer hingga eksperimen ilmiah yang gagal. Bayangkan, suara ledakan itu terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya. Meskipun tidak ada korban jiwa yang tercatat, dampaknya terasa jelas dengan pohon-pohon tumbang dan hewan-hewan yang panik. Hingga kini, tunguska tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah sains. Badai Helene telah melanda Amerika Serikat dengan kekuatan yang menghancurkan. 133 nyawa telah melayang dan ratusan orang masih hilang. Bayangkan, banjir dan tanah longsor memutus akses ke banyak komunitas membuat pencarian korban semakin sulit. Setiap detik berharga, harapan semakin menipis. Kita harus ingat, di balik angka-angka ini ada keluarga yang berduka. Dampak bencana ini bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Kita perlu bersatu, memberikan dukungan, dan berdoa untuk mereka yang terdampak. Jumlah korban mungkin akan terus meningkat, dan kita harus siap menghadapi kenyataan pahit ini. Krisis kelaparan di Haiti semakin parah. Bayangkan, separuh dari populasi negara ini mengalami kelaparan akut. Ini bukan hanya angka, ini adalah kehidupan nyata. Anak-anak, orang tua, semua merasakan dampaknya. Sementara itu, PBB memperpanjang kehadiran pasukan keamanan internasional untuk mengatasi kekerasan yang terus meningkat. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di tengah masyarakat. Kita harus peduli dan mencari cara untuk membantu, karena setiap detik sangat berarti bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Kebijakan suak menghadapi tantangan baru Kebijakan ini memang bertujuan untuk mengatur, tetapi kita tidak boleh melupakan kemanusiaan di balik angka-angka dan statistik. Selamat menikmati! Selamat menikmati!